Kucing Palas Kucing Palas, atau juga dikenal sebagai Manul, merupakan salah satu spesies kucing liar yang sangat unik dan menarik. Kucing Palas memiliki penampilan yang sangat khas, dengan wajah yang mirip dengan burung hantu dan bulu yang tebal dan berwarna abu-abu kecoklatan. Kucing ini juga memiliki ekor yang sangat pendek, hanya sepanjang 5 sampai 6 inci saja. Kucing Palas dapat ditemukan di daerah pegunungan di Asia Tengah, seperti di Mongolia, China, Kazakhstan, dan Rusia. Mereka biasanya hidup di daerah yang sangat beriklim dingin dan bergunung-gunung, di mana suhu dapat turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Oleh karena itu, mereka memiliki bulu yang sangat tebal dan lebat, sehingga dapat melindungi mereka dari dingin yang ekstrim. Kucing Palas biasanya memakan hewan kecil, seperti tikus, tupai, dan burung kecil. Mereka juga dikenal sebagai pemburu yang sangat handal, dan biasanya berburu pada malam hari. Selain itu, mereka juga dapat bertahan tanpa air selama beberapa hari, karena mereka dapat memperoleh cairan yang cukup dari makanan yang mereka konsumsi. Meskipun Kucing Palas dikenal sebagai Kucing Liar, mereka juga dapat dipelihara sebagai hewan peliharaan. Namun, mereka tidak dianjurkan untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan, karena mereka membutuhkan lingkungan yang sangat khusus dan sulit dipenuhi di rumah. Kucing Palas membutuhkan lingkungan yang dingin dan sepi, serta ruang yang luas untuk bergerak. Sayangnya, populasi Kucing Palas di alam liar mengalami penurunan yang signifikan akibat hilangnya habitat mereka dan juga karena perburuan yang berlebihan. Oleh karena itu, Kucing Palas masuk dalam daftar spesies yang terancam punah dan perlu dilindungi. Dalam budaya populer, Kucing Palas juga cukup terkenal karena penampilannya yang unik dan lucu. Mereka sering muncul dalam meme dan video lucu di internet, serta menjadi salah satu karakter dalam game online. Namun, penting untuk diingat bahwa Kucing Palas adalah makhluk hidup yang perlu dihargai dan dilindungi, bukan hanya sekadar bahan hiburan semata. Dalam kesimpulannya, Kucing Palas merupakan spesies kucing liar yang sangat menarik dan unik. Mereka memiliki penampilan yang khas, tinggal di lingkungan yang ekstrim, dan memainkan peran penting dalam ekosistem. Namun, sebagai spesies yang terancam punah, perlu adanya upaya untuk melindungi mereka agar populasi mereka dapat bertahan di alam liar. Selain itu, Kucing Palas juga memiliki keunikan dalam tingkah lakunya. Mereka adalah hewan yang sangat pemalu dan jarang terlihat di alam liar. Kucing Palas biasanya bersembunyi di celah-celah batu atau di bawah semak-semak untuk menghindari predator dan untuk memperoleh perlindungan dari cuaca yang buruk. Namun, ketika Kucing Palas merasa terancam, mereka akan memperlihatkan agresivitas dan melolong keras untuk memperingatkan bahaya. Hal ini membuat mereka menjadi buruan yang sulit bagi predator mereka seperti elang, rubah, dan serigala. Kucing Palas juga dikenal sebagai hewan yang sangat sulit ditangkap dan dipelihara. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dengan mudah. Selain itu, mereka memiliki kebiasaan yang sulit diubah dan memerlukan perawatan khusus. Meskipun Kucing Palas sangat sulit dipelihara sebagai hewan peliharaan, mereka sangat populer di kalangan pecinta kucing. Ada beberapa organisasi yang berdedikasi untuk menyelamatkan kucing palas dari kepunahan seperti Manul Conservation dan International Society for Endangia Red Cats, ISDJ. Di Indonesia sendiri, kucing palas masih sangat jarang ditemukan. Namun, beberapa kebun binatang dan tempat wisata menyediakan wahana melihat kucing palas sebagai atraksi, sehingga masyarakat dapat melihat keunikan dari hewan ini tanpa harus mengambil mereka dari habitat alaminya. Dalam hal pengambilan langkah konservasi, pemerintah dan masyarakat dapat membantu melindungi kucing palas dengan menjaga habitat mereka agar tetap lestari dan mengurangi aktivitas perburuan yang berlebihan. Dengan langkah-langkah konservasi yang tepat, kita dapat membantu mempertahankan keberadaan kucing palas di alam liar dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kucing palas merupakan hewan yang menarik dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Meskipun sulit dipelihara sebagai hewan peliharaan, kita dapat menghargai keunikan mereka dengan menjaga habitat alami mereka dan menghentikan aktivitas perburuan yang berlebihan. Semoga kita dapat terus mempertahankan keberadaan kucing palas untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!